Salam para Matulah! PTM 100% sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekalongan di awal tahun 2022. Para siswa kini bisa melakukan aktivitas belajar mengajar lagi di sekolah seperti dahulu. Namun di sisi lain terdapat masalah baru yang timbul yang dialami oleh sebagian para orang tua terkait semangat anak untuk kembali belajar seperti dahulu yang telah berkurang akibat dampak penggunaan gadget yang lama selama pandemi kemarin. Menurut Agustin selaku psikolog bahwa kondisi anak yang saat ini malas belajar adalah banyak anak yang tidak disiapkan untuk cerdas dalam menggunakan gadget yang mana seharusnya orang tua dalam hal ini bisa membatasi penggunaan gadget atau gawai pada anak selama di rumah. Sebab dampak dari kecanduan gadget sendiri salah satunya adalah anak menjadi malas belajar dan malas ke sekolah. Pemerintah kota melalui LP PAR sejauh ini telah berkoordinasi dengan pihak nurahan dan juga Babin Kamtip Mas terkait masalah tersebut. Peran orang tua di rumah sangat penting dalam mengawasi mendidik tumbuh kembang anak sehingga jangan sampai akibat kecanduan gadget ini membuat anak akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Yang sudah terlanjur bagi anak-anak yang mengalami itu ya ini menjadi kerja bareng nih sekolah orang tua. Jadi ada, pasti ada missing di situ. Ada missing di situ dan kita memang sedang menangani beberapa anak yang rujukan dari sekolah terkait itu. Nah kita kerjasama dengan lurah, dengan Babin Kamtip Mas dan juga dengan PATBM. Jadi kita ada PATBM di tingkat lurahan untuk ikut mengawal orang tua dan anak itu. Jadi nggak cuma sekolah saja. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.